Pemirsa revitalisasi jembatan Ampera kembali dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam pengecatan jembatan yang menjadi ikon kota Palembang tersebut. Kali ini berwarna merah yang masih akan mendominasi. Penampakan jembatan Ampera kini mulai dalam progres pemeliharaan warna Ampera yang semula mulai tampak kusam dan kini mulai dipercantik. Apalagi mengingat jembatan Ampera ini merupakan ikon kota Palembang. Dari pantauan tim Liputan PalTV di lokasi pada Jumat Siang 28 Juli 2023, petugas pengecat jembatan Ampera masih sibuk melakukan pengecatan. Terlihat tahapan awal lapisan cat warna silver sudah hampir selesai setelah baru dicat dengan warna merah terang. Menurut Dudi Alfian, selaku konsultan supervisi jembatan Ampera, jika jembatan dicat dengan menggunakan cat yang menggandung poliurethane yang tahan panas dan air selama 5 tahun dan tidak pudar. Kemudian waktu pengerjaan pengecatan jembatan yang menjadi ikon dari kota Palembang ini sendiri, mulai dari awal Juli sampai dengan akhir September nanti akan selesai. Jadi, kita menggunakan cat kalau yang amur-amur warna cat primer sebagai daya, untuk membuat daya rekan ini, itu untuk yang lapisan ini nanti warna merah, kita sipe cat yang tipe poliurethane yang tahan dengan ruangnya. Tahan berapa lama lah cat itu, Kak? Tawa dari aplikantan cat itu memberikan garansi sekitar 5 tahun, ya. Sementara itu, Yan Hadi, petugas PPK 36 Sumsal mengatakan jika pengecatan ini dilakukan, merupakan masa pemeliharaan jembatan dan tidak mengeluarkan anggaran baru untuk pengecatan jembatan Ampera ini.